Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Melani Lemena Suharli Saya sekarang ini sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dan ditempatkan di Komisi 6 Alhamdulillah pada waktu itu terpilih dari DAPIL 2 DKI Jakarta Yaitu meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri Dan pada waktu pertama kali terpilih Juga saya mendapat amanah untuk menjadi Wakil Ketua MPR RI Pada waktu setelah saya terpilih anggota DPR 2009 Akhirnya saya menjalankan sebagai Wakil Ketua MPR RI 2009-2014 Kemudian di 2014 saya mencalonkan diri kembali Untuk menjadi anggota DPR RI Dan terpilih kembali di DAPIL yang sama Dan pada waktu 2019-2024 Saya mencalonkan lagi di DAPIL yang sama Dan terpilih lagi Sehingga sekarang ini saya masuk DPR RI Dan menjadi anggota DPR RI yang sudah ketiga kalinya Jadi sudah tiga periode Yang saya ketahui tentang diaspora Indonesia Tentunya masyarakat Indonesia Yang berwarna negara Indonesia Yang masih memegang warga negara Indonesia Tetapi tinggal di DPR RI Ada juga sebenarnya masyarakat yang Masyarakat yang memang keturunan dari Indonesia Warga Indonesia tetapi mungkin sudah Tidak berwarna negara Indonesia Tetapi dia masih bisa dinamakan diaspora Kalau sebenarnya hati, pikiran, dan ingin tetap berbakti Kepada negara Indonesia Karena itu mungkin diaspora Saya pikir tetap ya Pikiran dan hatinya untuk Indonesia Kalau keluhan kadang-kadang pada minta juga Dui ke warga negaraan Yang tentunya di Indonesia masih belum menyetujui itu Dan saya pikir kenapa keluhan-keluhan yang Kalau misalnya saya pergi ke Malaysia Keluhan tentunya ada yang bilang Tidak layak untuk dipekerjakan Dengan majikan yang sangat tidak manusiawi dan sebagainya Tapi kalau dipikir kenapa masih Pergi juga keluar untuk mencari pekerjaan Nah disitulah mungkin ya Yang kita harus usahakan Pemerintah Indonesia Menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak Kalau lapangan pekerjaan yang banyak Untuk apa orang pergi jauh-jauh ke luar negeri Tetapi tentunya yang pergi ke luar negeri Kalau dia mempunyai skill atau keterampilan Itu bagus Karena setelah mendapat keterampilan Dan skill yang bagus dari luar Nanti maksudnya pada waktu mereka akan kembali Mereka akan menerapkan skill atau pengetahuan itu di Indonesia Jadi kita mengharapkan sebenarnya Diaspora Indonesia atau orang-orang Indonesia yang keluar negeri itu yang mempunyai skill Jangan yang pekerja kasar atau buruh Nah inilah karena mereka pergi karena apa? Karena disini kurang lapangan pekerjaan Kita juga menghimbau agar supaya para diaspora Indonesia juga Biarpun dia tinggal di sana Sudah lama di sana Mungkin juga ada yang sudah masih cinta Indonesia dan masih merasa bangsa Indonesia Tapi dia keluarganya sudah berubah Itu kita harapkan tetap juga memperjuangkan atau memajukan masyarakat atau diaspora di mana dia berada Kalau misalnya langsung saya lakukan diaspora di DPR RI Misalnya yang keuntutan mereka untuk keluarga negara Itu mungkin saya belum pernah lakukan Maksudnya bukan di komisi saya Karena itu di komisi 1 Sedangkan saya di komisi 6 Dari komisi 6 itu kan bermitranya dengan kementerian perdagangan Dengan kementerian investasi, kementerian BUMN dan kementerian kooperasi UKM Nah dari 4 kementerian itu kita bisa kolaborasi Untuk misalnya kementerian perdagangan Di mana ada ITPC untuk mempromosikan negara Indonesia Dan saya selalu bilang sama Sama kementerian, menteri perdagangan kalau kita lagi rapat kerja di DPR Bahwa tolong kalau ada pameran atau ada untuk mengejarkan Apa namanya barang-barang untuk ekspor, impor Yang menjadi peluang juga untuk juga bisa melibatkan diaspora Dan jawabannya selalu iya Sekarang ini kita selalu sudah melibatkan diaspora Untuk mempromosikan barang-barang Indonesia Dan juga dengan kementerian investasi Juga kalau mereka mencari investor-investor juga bisa pada waktu Pertuan misalnya membuka pameran mengenai Indonesia dan sebagainya Itu melibatkan diaspora Sehingga diaspora itu merasa juga dia ada gunanya Dan dia bisa berbakti untuk Indonesia biarpun dia di luar Tapi bisa mempromosikan barang-barang Indonesia Bersama mempromosikan kebudayaan atau daerah-daerah yang indah-indah Yang cantik-cantik di Indonesia Tidak hanya mereka mengenal Bali Tapi sekarang ini dari kementerian investasi Katakan bahwa kita sudah melibatkan diaspora Kalau di kementerian perdagangan dengan ITPC-nya Kalau di kementerian investasi dengan melibatkan IAPC yang ada di beberapa negara Tentunya kita harus berkolaborasi terus Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat kita diaspora yang di luar negeri Juga dengan kementerian kooperasi dan UMKM Siapa tahu misalnya di luar negeri itu bagus kooperasinya Bisa kooperasi di Belanda bagus Nah kita bisa mengambil pengetahuan itu Untuk kita terapkan apa-apa yang kita bisa terapkan di Indonesia Kemudian tadi pendagangan, investasi, dan kooperasi Juga apalagi kalau di sini saya bermitra dengan kementerian BUMN Dimana BUMN itu tentunya dilibatkan juga Himbara, Himpunan Perbankan Nasional Misalnya BRI, Mandiri, BTN, dan sebagainya Yang bisa membuka cabang di luar Nah itu juga sangat membantu Supaya diaspora juga bisa misalnya Mendapat dana atau mendapatkan pinjaman Untuk mereka juga bisa Apa namanya menciptakan lepangan kerja Bagi mereka sendiri misalnya menjadi wira usaha Wira usaha Itu kan juga membantu Selain mempromosikan Indonesia Juga membantu untuk Mesejahteraan dia dan keluarganya Jadi saya rasa Kalau kita di komisi 6 Selalu juga saya selalu akan mengangkat Isu-isu diaspora Yang bisa diikut sertakan Baik pada kementerian BUMN Investasi, kooperasi, maupun perdagangan Isu nasional sekarang ini kan Kita harus juga Apa namanya meningkatkan ya Green energy Juga untuk lingkungan hidup ya Karena itu Tentunya Kita juga akan Apa namanya Dengan isu-isu nasional Yang menjadi Yang diangkat di internasional ya Mengenai lingkungan hidup Energi yang bersih Dan kemudian Isu nasional tentunya Yang sekarang ini Ya pasti pemilu lah ya Pemilu Karena Pemilu itu kan 5 tahun sekali Dan sekarang ini kan Orang akan menanyakan Gimana Nanti kalau Pemerintahan yang baru Ya kita mengharapkan Pemerintahan baru Tentunya Membawa kemajuan Karena Di pemerintahan yang nanti Itu akan Adanya bonus demografi Yang selalu digaung-gaungkan Bahwa Kita bisa Mendapat manfaat Dari bonus demografi Karena Banyaknya sekarang Anak-anak muda Nanti yang akan Menjadi Pemimpin kita Mungkin masa depan Nah karena itu Kita juga harus Mempersiapkan Untuk menghadapi Bonus demografi ini Agar Anak-anak muda Calon Pemimpin generasi Masa depan Itu nanti Menghasilkan Anak-anak muda Yang berkualitas Bukan hanya pintar Otaknya Tetapi harus Mempunyai Iman dan Takwa Sehingga Kalau mereka Menjadi sesuatu Atau seseorang Mereka menjadi Orang yang bisa Dipercaya Untuk Membantu Masyarakat kita Apalagi sekarang Kita ini Selalu menggaung-gaungkan Juga Bahwa kita Insya Allah Kalau 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 Kita sudah menjadi Negara maju Dan tentunya Yang sekarang Yang kita selalu juga Dari pemberita Mengharapkan Bahwa Peperangan Di Israel itu Jadi Kasus Hamas Dan sebagian itu Supaya Kita juga Tetap Membela Masyarakat Palestina Semoga Peperangan Bisa Dihentikan Dan kita Inginnya Dunia Menjadi aman Kembali Tidak Sekarang ini Dimana Banyak Apa namanya Kejadian-kejadian Yang sangat miris Kita melihat Tapi kita Tidak bisa Apa-apa Dan kita Hanya Mengharapkan Agar Ada Sesuatu Apa ya Bantuan Atau Ada Sesuatu Kejadian Yang Mengakibatkan Sampai Tidak ada lagi Perang Antara Israel Dan Palestine Yaitu Harapan Yang tadi Saya bilang Bahwa Kalau banyak Teman-teman Saya Yang sudah Melepaskan Keluarga Indonesia Tetapi Dia masih Membawa Nama Indonesia Masih Apa namanya Mengharumkan Nama Indonesia Dan Kalau Mereka Mengharumkan Nama Indonesia Tentunya Itu menjadi Suatu yang Bagus Untuk Indonesia Biarpun Mungkin Dia Tidak Berkebarna Kewarganegaraan Indonesia Lagi Karena Kalau Dwi kewarganegaraan Mungkin Masih Harus Di Apa namanya Bertimbangkan Berbagai aspek Karena Sebenarnya Ada Masalah Masalah Juga Nanti Bagaimana Nanti Untuk Dari Segi Hukum Dan Sebagainya Tetapi Kalau Misalnya Akhirnya Tidak Menjadi Warga Negara Indonesia Lagi Tetapi Tetap Bisa Saya rasa Tetap Bisa Tetap Berbaki Pada Indonesia Jadi Sebenarnya Dwi Kenegaraan Itu Yang Diminta Untuk Supaya Legalnya Ya Saya rasa Itu Tetap Aja Nanti Diajukan Mungkin Ada Nanti Undang Yang Bisa Apa Mengelaborasi Ini Tetapi Juga Jangan Putus Asa Kalau Misalnya Belum Dapat Kenegara Terus Tidak Berbuat Apa Tapi Cintailah Dan Tetap Membangun Untuk Masyarakat Indonesia Agar Kita Di Luar Negeri Juga Tetap Menjadi Bagian Seorang Bangsa Yang Ingin Selalu Memajukan Bangsa Dan Negaranya Melalui Berbagai Macam Hal Bisa Saya rasa Itu Saya rasa Itu Perlu Karena Ada Badan Nasional Diaspora Indonesia Bisa Mengangkat Isu Yang Mungkin Selama Ini Orang Di Indonesia Tidak Tahu Tapi Bisa Diangkat Kalau Ada Badan Indonesia Diaspora Apa Apa Saja Bisa Didata Oh Misalnya Kesulitannya Bidang Ini Bidang Ini Sehingga Kita Semua Bisa Bergotongro Yang Menyelesaikan Kasus Kasus Diaspora Jadi Saya rasa Itu penting Sekali Ada Badan Nasional Diaspora Sebenarnya Juga Dapil Luar Negeri Itu Sudah Pernah Ada Pemikiran Untuk Dapil Sendiri Jadi Kalau Sekarang Ini Saya Sudah Keempat Kali Mencolongkan Diri Jadi Angkota DPR Dapil Masih Nyangkut Jakarta Pusat Selatan Dan Luar Negeri Kalau Jakarta Pusat Selatan Saya Bisa Langsung Menyerap Aspirasi Mereka Langsung Membantu Hari Itu Juga Atau Dengan Waktu Yang Cepat Tapi Kalau Diaspora Yang Maksudnya Dapil Saya Yang Luar Negeri Itu Yang Memilih Saya Saya Juga Ingin Membantu Tetapi Akhirnya Dengan Perwakilan Perwakilan Misalnya Saya Partai Demokrat Dengan Perwakilan Demokrat Yang Ada Di Luar Negeri Mungkin Itu Bisa Ditanyakan Apa Yang Mereka Perlukan Tapi Nanti Kalau Ada Badan Nasional Diaspora Diaspora Indonesia Karena Bisa Didata Di situ Dan Bisa Dicarikan Segera Solusinya Dengan Kementerian Kementerian Yang Terkait Pesan Khusus Untuk Para Diaspora Indonesia Jangan Lupa Memilih Untuk Pemilu 2024 Jangan Hanya Konsentrasi Untuk Pemilihan Presiden Tapi Juga Konsentrasi Untuk Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dari DPR RI Dan Bagaimana Memilih Saya Saya Tentunya Partai Saya Adalah Partai Demokrat Yang Mendapat Nomor 14 Tapi Nomor Urut Saya Nomor Urut 1 Untuk Calon DPR RI Dari DAPIL DKI 2 Yang Meliputi Jakarta Pusat Jakarta Selatan Dan Luar Negeri Jangan Lupa 14 Februari Itu Hari Valentine Tapi 14 Februari 2024 Saya Tidak Usah Dikasih Coklat Tidak Dikasih Permen Tidak Dikasih Bunga Tapi Kasih Suara Untuk Saya Terima Kasih Mudah-mudahan Diaspora Makin Maju Dan Diaspora Lebih Berbakti Lagi Untuk Bangsa Dan Negara Dikasih Kepula Sikram 后 Tidaksih Tidak Tidak Makin Berbakti 50